Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Untuk kita semua, mohon maaf nih teman-teman Pada kesempatan ini Saya baru bisa upload lagi Untuk program Kursus Maksud ini Kita sharing barang, belajar barang Menggunakan program Maksud Setelah sekian lama saya Oh kebetulan kemarin lagi banyak Pekerjaan, jadi saya belum Sempat untuk upload ya Baru ini aja yang bisa Saya upload Mudah-mudahan sih Tidak menutup Kegiatan kita ya Tidak stuck disini Meskipun agak keterlambatan Karena kesibukan Seperti yang Komitmen di awal teman-teman Kita belajar maksud Menggunakan permodelan dulu Kalau yang udah punya softwarenya Buka aja program maksudnya Kalau yang Belum nanti bisa komunikasi Baik email atau Comment di deskripsi Biar kita arahkan Teman-teman Di awal kita sepakat Bahwasannya untuk permodelan Untuk latihan pertama Permodelan ini Saya coba cari dulu deh Model yang paling awal Model yang paling mudah Untuk dibuat Untuk pemula ya Masa nanti ke depannya Saya coba akan buatkan Yang lebih rumit lagi Seperti kapal tanker Kapal ferry Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Dalam kesempatan ini Saya akan membuat Untuk model kapal SPOB dulu Yang gampang Karena dia modelnya Kayak Kayak tongkang ya Seperti tongkang Cuma dia berpenggerak Nanti saya coba Buat modelnya Tutorialnya saya buatkan Teman-teman silahkan Ikuti Ukuran dan lain sebagainya Di deskripsi nanti Saya uraikan Nah jadi Disekemakan Bahwasannya kita mempunyai Gambar GE yang udah ada Baik itu kapal apapun Itu nanti ke depannya Dalam kesempatan ini Kita buat Anggap aja kita mempunyai Gambar GE Untuk SPOB Nah kita akan buat Permodelannya Dimaksud seperti apa Nah untuk data ini Nanti saya akan lampirkan Silahkan teman-teman download Untuk ngambilnya Nanti saya lampirkan Bentuk file PDF Kemudian JPEG Kemudian DWG nya Nanti silahkan Teman-teman nanti download sendiri Sesuai dengan kebutuhan Baik Nanti kita akan buat Acuan Acuan SPOB nya ya Acuan ukurannya Sekitar 49 meteran Kemudian lebar 12 Kemudian lebar Lebarnya 12 Depth nya tingginya 3,6an Nah ini nanti kita akan buat Modelnya Langkah-langkahnya Mungkin langsung aja Bagi yang belum punya software nya Sekali lagi saya sampaikan Silahkan komen Komunikasi Nanti saya arahkan Kalau yang sudah punya Silahkan buka Kemudian Buka maksudnya Kalau sudah dibuka Tentunya file yang tadi Yang saya sampaikan Gambar Gambar J nya Itu kita Download Kemudian dibuat Jadi satu file Nanti yang akan kita export Itu dari File File JPEG nya ya JPEG nya kita export Kita modelkan Artinya Dilukis lah Gambar yang udah ada Kita lukis Masukkan ke maksud Mungkin biar lebih enak Nanti akan saya buat Dua blok Blok belakang Satu Blok depan Satu Jadi bertahap Nanti kita Tinggal join Jadiin satu Nah perlu diketahui Teman-teman Nanti untuk Permodelan Karena permodelan itu Nanti Menganalisanya Dari main deck Ya kan Itu dari Main deck Sampai ke Baseline Itu nanti yang akan Kita analisa Kalau ke atas Itu maksudnya Dia Struktur ya Jadi kalau dimaksud Nanti yang dimodelkan Dari main deck Sampai Baseline Dari AP Sampai EP Itu aja Nanti kalau untuk Keperluan lainnya Silahkan aja Nanti kalau mau dibuat Model atasnya Ya munggo Cuma Saya tekankan Untuk permodelan Nanti dimaksud Analisa itu Kedepannya Dari Baseline Sampai ke Main deck Oke Teman-teman Kita mulai Yang perlu Disiapkan File nya Yang tadi Ya Kemudian Buka maksud Kemudian Nanti kita Buka file Tadi Masukkan ke sini Gambarnya Ya Sebagai awal Nanti kan ada Pandangan ya Pandangan perspektif Plan Kemudian Pandangan sampingnya Profilnya Kemudian Pandangan depannya Body plan Nah tentunya Nanti yang dimasukkan Pertama itu Kita arahkan dulu Bagian atas Plan ya Klik plan Kemudian file Kemudian file Kemudian file nya Kita import Dari Dari Luar Bentuknya itu Image background Ya Image background Tadi file nya Nyimpan nya dimana Silahkan teman-teman Nanti yang nyimpan nya File nya tadi Disimpan dimana Dibuka Kemudian Nah ini Ya Jpg ya File format nya Jpg open Ya kan Oke Kalau sudah open Tinggal kita setting Surface Ya Kemudian Add Surface Eh sorry Ya Add Surface Kemudian Default Nah ini sudah ada Net nya Buat nanti kita Membuat Permodelan nya Jangan lupa Teman-teman Aktifkan Aktifkan Ininya Surface Net nya ya Kalau tidak diaktifkan Nanti terpisah Terpisah nanti Si Net nya itu Oke Aktifkan Kalau sudah aktif Langkah Ketiganya Kita Atur Zero Point nya Dimana Karena ini pandangan atas Berarti yang diambil Main deck nya Ya Ingat ya Kalau ini pandangan atas Yang diambil Yaitu Zero Point nya Diambil yang Pandangan atas Kalau pandangan samping Nanti pandangan samping Kita fokus dulu Pandangan atas Masuknya ke sini Teman-teman Ya Display Oke Background Oke Nah Set Image Zero Point Tick Letakkan di AP Oke Itu Zero Point nya Yang pertama Yang kedua Ini kan Zero Point nya Udah Yang kedua Di FP nya Ya Letakkan FP nya Dimana Sorry FP nya Berarti Di sekitar 447an Oke Diprim 47 Ketik lagi Display Background Kemudian Nah Yang tadi Set image zero point Yang kedua Set image reference point Tick Baru Letakkan di FP nya Dimana Disini tadi Oke Anggap disini 47 Nah Disini ada settingan Teman-teman Kalau teman-teman Setting transport Berarti itu Kesamping Tapi kalau long itu Dinal Berarti Kedepan Nah Yang dicantumkan LBP nya Atau LP LBP nya Ya Atau LPP nya Nah Kita lihat LPP nya Berapa Buka file yang tadi Di deskripsi kan Udah ada Nah Length Between Perpendicular Atau Length Perpendicular 45 447 meter Karena ini Satuanya meter Dibuat mili Berarti 45 447 Oke Masukkan 45 447 Milimeter Satuanya Baru oke Nah Ini Teman-teman Zero point Sama reference point nya Gambar ini Udah sesuai Sudah sesuai Tinggal kita setting Net nya ini Ya Surface nya ini Kalau kita lihat kan Ini masih di belakang tuh Masih Min 10.000 ya 10 meter Nah Yang ini Teman-teman Block Tekan Shift Tarik Mouse ke depan Ini bebas aja dulu Gak ada masalah Kita fokus ke Ke Bagian belakang dulu ya Kita buat 2 blok Kita anggap aja Di tengah-tengah sini Oke Yang ini Blok lagi Tekan mouse Tekan shift Geserkan lagi Bebas Yang ketiga Yang ini Yang ini Karena disini ada Berapa namanya Ada Min 3 nya Makanya saya kasihkan DWG nya Biar gampang Teman-teman Ukurnya Kita ukur Dari AP Sampai ke belakang Berapa Jaraknya Oke Kita kasih garis dulu Garis bantu Ya kan Baru Ukuran Pemberawangan Berapa Nah 1800 Ya Berarti Dari AP ke belakang Sampai Min 3 itu 1800 Kita masukkan Nah Caranya Di blok Oke Baru masuk Control Control Properties Nah Disini Karena ini ke belakang Dari AP Ke belakang Otomatis kan Min ya Masukkan Min 1800 Karena Millimeter Oke Ya Nah ini udah Dipas Ini udah dipas Di 0 Ya Ini sudah pas Sorry Ini udah pas Di AP Ini udah pas Di Min 3 Kita fokus dulu Ke Panjangnya Ini sampai Tengah-tengah Kita buat Per blok Aja Bagian belakang Dulu Nah Baru Setting Setting Pandangan Ini udah cukup Dulu ya Disini dulu ya Kita setting Pandangan Samping Profil Klik Profil Baru File Import lagi Gambar yang tadi Image Pilih Open Oke Ini sama kayak tadi Nah yang saya bilang Kalau tadi kan Dimai index Dari Sini ngambilnya Sekarang Kalau profile Ngambilnya dari samping Karena pandangan samping Sama kayak tadi Caranya Caranya Display Background Set image Zero point Zero point Dimana Di ap Klik Disini Oke Kemudian Reference point Sama Display Background Set image Reference point Nah Efeknya Dimana Disini Klik Oke Panjangnya Tadi Mana Sama Berapa LBV 45 447 Masukkan 45 447 Karena ini Masih memanjang Teman Teman Ingat ya Kalau masih memanjang Berarti Ininya Longitudinal Baru Oke Sip Nah Kan Apnya Sudah ketemu Efeknya Sudah ketemu Cuma Ininya Kan Bawahnya Berapa Tingginya Masih Min 5 Meter Kebawah Nah Ini Kita Setting Tingginya Berapa Depth 366 Oke Setting Dulu Sama Blok Control Nah Yang dimasukkan Mana High Nya Ya 3660 Millie Kalau dibuat Meter Berarti 3,66 Meter Kalau dibuat Millie 3660 Millie Baru Oke Tinggi Nah Berhubung Posisinya Kita Base Point Yaitu Base Line Yang Ini Diblok Juga Baru Control 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 Properties Rubah Baselannya 0 Oke Oke Teman-teman Ini Sudah Sama Baselannya Sudah Di Posisi 0 Oke Tingginya Sudah Di Posisi 366 Oke Untuk Sementara Ini Bagian Belakang Jangan Hiro Kalian Bagian Depan Bagian Belakang Dulu Fokus Bagian Belakang Dulu Kalau Sudah Ini Kita Ke Bagian Body Plane Oke Kalau Body Plane Kita Lihat Dulu Gambar Disini Nah Karena Disini Bambar Body Plane Yang Tidak Ada Ya Tidak Dicantumkan Tidak Ada Bentuk Bagian Depannya Tidak Ada Masalah Berarti Ngambilnya Kita Patokannya Ke Gambar Dua Tadi Nah Kalau Body Plane Yang Saya Bilang Tadi Itu Nyetingnya Body Plane Kalau Tadi Kan Yang Ini Longitudinal Yang Ini Longitudinal Dimana Longitudinal Disini Maksud Saya Reference Point Sorry Sorry Oh Sudah Disetting Tadi Reference Point Long Long Ya Nah Kalau Yang Ini Itu Nanti Disetting Manual Disini Caranya Ya Kan Diblok Kita Lihat B Berapa 12 Meter Ya Kan 12 Meter Lebarnya Ingat Ingat Berarti Kalau Ini 12 Meter Dibagi Dua Karena Ini Center Linenya Kesini 6 Meter Kiri Kesini 6 Meter Caranya Diblok Sama Oke Tambah Disini Offsetnya 6 Meter Offsetnya Ke Kanan Ya Kan Ini 6 Meter Ke kanan Karena Positif Ya Ke kanan Oke Nah Ini Sudah Sama Lebarnya Sudah Sama Tingginya Sudah Sama Bawanya Sudah Sama Tinggal Kita Buat Model Caranya Gimana Oke Ke Bagian Samping Dulu Nah Caranya Ini kan Udah Ada Nah Tinggal Kita Buat Prime Aja Biar Gampang Ya Kan Artinya Piece Point Piece Point Biar Enak Ya Kan Add Control Point Nah Caranya Ini Teman Teman Arahkan Disini Add Control Point Atau Tekan Keyboard Control A Letakkan Disini Control A Letakkan Sini Control A Letakkan Sini Control A Terus Control A Control A Control A Control A Udah Biar Aja Dulu Mau Disini Juga Gak Masalah Control A Control A Control A Cukuplah Di Yang Ini Gak Naik Gak Gak Masalah Nah Kenapa Kok Ini Ada Di Atas Gimana Caranya Tanya Kan Gak Ada Masalah Teman Teman Caranya Gini Di Block Baru Control Control Proper Nah Karena Ini Pandangan Samping Berarti Hight Dibuat 0 Oke Sekarang Sudah Sudah 0 Semua Nah Terus Ini Sudah Setting Samping Sudah Setting Baru Tinggal Kita Setting Bagian Sorry Disini Kan Ada Ada Kill Kemudian Ada Upper Chain Nah Kita Buat Upper Chain Berarti Itu Di Samping Nanti Gak Di Samping Nah Ini Nanti Yang Akan Kita Buat Berarti Berarti Ada Upper Chain Nanti Di Samping Ini Sebagai Upper Chain Biasanya Ada Lower Chain Karena Ini Bentuk Bilga Cuma Satu Ya Kita Lihat Pandangan Depan Disini Biar Gampang Ya Kan Ini Ada Kill Kemudian 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 Ada Upper Chain Cuma Satu Doang Kan Nah Gampang Nanti Caranya Kita Buat Disini Upper Chain Kan Udah Jadinya Kita Lihat Pandangan Samping Dulu Nah Untuk Untuk Membantu Biar Posisi Ini Disini Ya Kita Sama Kayak Tadi Caranya Gini Add Control Point Dulu Add Control Point Letakkan Disini Atau Enggak Control A Letakkan Disini Udah Biarin Bebas Dulu Ini Mau Disini Juga Gak Ada Masalah Teman Teman Jangan Bingung Kalau Mau Misalkan Disini Juga Gak Ada Masalah Jangan Bingung Misalkan Disini Juga Ada Masalah Jangan Bingung Teman Teman Maksud Saya Kenapa Dibuat Seperti Ini Biar Posisi Ini Di Di Bawah Sini Biar Posisi Ini Disini Oke Kita Buat Lagi Oke Kita Persempit Lagi Oke Kita Persempit Lagi Caranya Si Mouse Diputer Ya Ada Di Tengah Diputer Untuk Jump In Jump Out Ya Nah Cukup Disitu Baru Disetting Ininya Nol Caranya Diblok Kemudian Tekan Shift Diblok Lagi Tekan Shift Diblok Lagi Baru Control Properties Baru Hikenya Buat Nol Oke Yang Ini Pun Sama Ya Kan Diblok 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 Baru Control Control Properties Baru Disini Offsetnya Karena Tadi Ke Atas Dari Baseline Sekarang Kesamping Baru Berapa 6 Tadi Kan Lebarnya 12 Ya Berarti 6000 Diblok Diblok Oke Maksud Saya Bebas Saja Teman Teman Nanti Membuat Apa Namanya Membuat Control Point Mau Disini 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 Artinya Yang penting Ini Sudah Kesini Caranya Nanti Biar Ini Mempet Kesini Biar Ini Mempet Kesini Yang Ini Mempet Kesini Maksud Saya Biar Biar Disini Bisa Saja Tadi Dibuat Per Segmen Satu Disini Buat Garis Satu Buat Saris Biasanya Ada Kebocoran Disini Makanya Saya Buat Langsung Surface Sekalian Biar Tidak Terjadi Kebocoran Itu Maksudnya Kenapa Harus Dipepet Kesini Nanti Di Tutorial Berikutnya Saya Buatkan Yang Surface Kedua Ini Biar Gampang Aja Teman Teman Kalau Sudah Yang Ini Pepet Kesini Gak Apa Kalau Misalkan Kurang Tambah Satu Lagi Biar Tidak Terlalu Jauh Oke Tambah Lagi Oke Kalau Udah Teman Kan Udah Tahu Ini Lebarnya 6 Ya Kita Ini Memepetin Kesini Caranya Gini Diblok Tingginya 0 Lebarnya 6 6 6 Meter Oke Ini Sudah Kesini Kan Yang Ini Sama Teman Teman Diblok Baru Tingginya Tingginya Kan 0 Yang Ini Kan Mau Dikeser Kebawah Kan Baru Tingginya 0 Oke Loh Ini Sudah Tidak Ada Terjadi Kayak Seperti Garis Bilga Gitu Kan Nah Itu Maksud Saya Kenapa Dibuat Piece Point Seperti Itu Apa Dibuat Control Point Seperti Itu Nah Sisanya Yang Ini Hapus Aja Caranya Gini Hapus Delete Delete Sini Delete Ketik Sini Oke Kita Lihat Perspektif Gimana Nah Kita Aktifkan Oke Ya Jadi Gambarnya Mulai Kota Ini Sebagai Kill Ini Nanti Overchain Ini Sebagai My Index Oke Teman Teman Sampai Disitu Masih Bisa Mengikuti Kalau Belum Bisa Mengikuti Silahkan Diputar Diulang Ulang Sampai Nanti Posisi Sama Dengan Yang Hasilnya Yang Seperti Yang Saya Modelkan Ya Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Lanjutkan Kalau Belum Teman Teman Belum Sama Seperti Ini Misalkan Gitu Kan Harus Sama Biar Gampang Nanti Nih Ikutinya Oke Nah Jangan Lupa Kalau Sudah Sampai Sini Atau Dari Awal Silahkan Di Save Dulu Biar Nggak Hilang Di Save Teman Teman Silahkan Saya Kasih Nama Disini Misalkan Kasih Nama Model SPOB Bagian Belakang Oke Baru Di Save Aman Oke Kita Lanjut Tahap Berikutnya Kalau Sudah Ini Kita Lanjut Tahap Berikutnya Oke Tahap Berikutnya Itu Ini kan Sudah Ada Frame Frame Nih Teman Teman Biar Memudahkan Teman Teman Aja Membuat Frame Nya Ya kan Baru Setting Frame Space Kita Lihat Frame Space Berapa Ini Teman Teman 600 Ya Sama Ini 600 Berarti Yang Ini Berapa 600 Juga Nah Ini Sampai Frame 8 Sampai Frame 8 Biar Gampang Berarti Ini Jarak Ini Dari Sini Sampai Sini 600 Ratusan Frame Space Nih Oke Biar Teman Teman Paham Dan Pasti Cara Ngaturnya Gimana Kembali Ke Model Nah Caranya Buka Data Kemudian Design Grid Oke Disininya Section Atau Nggak Frame Namanya Section Kemudian Add Oke Ini Jumlahnya Berapa Hitung Dulu Disini Dari AP 123 123 4 5 6 7 8 Berarti 8 9 10 11 Oke Kita Setting 11 Oke Disini Timbul Disini Kan Ada Label 0 1 2 3 Dan Sebagainya Nah Ini Rubah Aja Mau Dirubah Pakai Frame Bisa Frame Misalkan Min 3 Ya Kan Kopi Aja Kemudian Min 2 Kemudian Disini Prim Min 1 Oke Baru Disini Prim Kasih Aja 0 Ap Ya Garis Miring 0 Nah Baru Dari Sini Kasih Prim 1 Eran Pasti Dulu Disini 2 3 4 5 6 7 Kurang Satu Teman Teman Disini 8 Satu Satu Aja Terk Oke Nambah Satu Kan Nambah Sini Frame Belakang Oke Ini Sudah Sesuai Dengan Frame Yang Ada Di Belakang Nah Jarak Yang Gimana Dari Sini Ya Kan 0 Jadi Kan Min Berapa Min 600 Min 1200 Min 1800 Oke Misalkan Ini 0 Kan Ini Berarti Kan Milih Satu Min 600 Min 1200 Min 1800 Ini Manual Gimana Kalau Cara Otomatis Blok Baru Space Prom Dimana Prom Section Ini Kan Prom Section 4 Maksudnya Ini Section 4 Sampai Mana Sampai 12 Maksudnya Ini Atau Nggak Frame 8 Step Step Berapa Step 600 Frame Space Starting Starting Berapa 0 Oke Ini Otomatis Nah Kalau Udah Oke Kan Ya Kalau Sudah Oke Berarti Ini Udah Ada Namanya Disini Caranya Gimana Caranya Buat Nama Disini Timbul Bisa Disini Diatur Ya Kan Diatur Masuknya Display Design Grid Design Grid Level Level Sorry Oke 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 Warnanya putih Jadi Nggak Kelihatan Ya Tuh Kecil Ini Ada Masalah Untuk Sementara Ini Masih Bisa Mengikuti Kalau Udah Save Ya Sampai 8 Ini 9 Hapus Aja Biar Teman Teman Nanti Nggak Pusing Sudah Sampai 8 Ya Karena Sampai 7 Doang Nanti Kesini Kan Oke Kalau Oke Sudah Disave Nah Tahapan Berikutnya Teman Teman Ini Kan Udah Oke Ini Kan Udah Aman Nah Tahapan Berikutnya Untuk Permodelan Bagian Depan Biar Teman Teman Nggak Membuat Lagi Model Seperti Ini Jangan Lupa Di Duplikat Dulu Caranya Begini Di Blok Ya Masuk Duplikat Oke Nah Ini Kan Model Satu Ya Kan Atau Nggak Biar Teman Teman Nggak Pusing Kasih Nama Dulu Aja Dek Bagian Belakang Nah Ini Ya Disini Cool Cool Belakang Udah Gitu Ya Nah Ini Masuknya Di Cool Nah Yang Aku Bilang Tadi Kalau Struktur Itu Bagian Main Dek Dimain Ke Bawah Itu Cool Ya Ini Udah Masuknya Dimana Kok Ini Nggak Ada Nggak Ketemu Misalkan Teman Teman Disini Nih Nih Ada Surface Geretannya Ini Oke Kalau Sudah Balik Lagi Disini Bebas Baru Kita Blok Kalau Di Blok Surface Duplikat Nah Kan Udah Namanya Kan Udah Ini Kalau Belum Misalkan Gini Tinggal Centang Ini Mau Dipindah Kemana Mau Pindah Kesamping Mau Apa Mau Pindah Kesamping Mau Pindah Ke Vertikal Atau Mau Kedepan Biar Nggak Pusing Ya Kan Biar Nggak Pusing Ya Kan Pindah Ke Atas Berarti Kesini Anggap Aja Ini Tadi Kan Tingginya 3,66 Ya Kasih Aja Biar Gampang 10.000 Gitu Oke Ya Maksudnya Apa Biar Nanti Saya Jelaskan Setelah Ini Maksudnya Apa Nanti Yang Ini Ketika Di Pandangan Depan Ketika Mengerjakan Bagian Ini Yang Ini Nggak Nganggu Makanya Dibuat Di Atasnya Nah Biar Nggak Pusing Lagi Berikutnya Surface Lagi Baru Kasih Nama Dulu Ya Oke Kasih Namanya Apa Hul Depan Ya Oke Beres Nah Yang Ini Kita Ya Hide Aja Biar Nggak Pusing Caranya Gimana Dikunci Aja Maksud Saya Dikunci Caranya Surface Looking Nah Hul Depan Dikunci Nah Kalau Nggak Dikunci Nanti Pas Ngedit Bagian Sini Kedit Dua Duanya Malah Tambah Pusing Kan Kalau Gitu Yang Ini Nggak Gak Kaut Atik Tapi Yang Ini Yang Kita Akan Olah Oke Kalau Udah Semuanya Sorry Teman Teman Kalau Udah Semuanya Lanjutkan Tapi Sampai Sini Ada Ada Kesulitan Kalau Nggak Ada Lanjut Kalau Ada Kesulitan Silahkan Teman Teman Komen Disitu Atau Email Langsung Ke Saya Juga Bisa Ya Kan Atau Mungkin Nanti Di Grup Bisa Komunikasi Ya Oke Kita Lanjutkan Kita Membuat Model Bagian 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 Samping Dululah Biar Gampang Ya Caranya Gini Ini Kan Udah Garis Bantu Nih Ada 600 Nih Ada Dua Nih Ya Kan Biar Gampang Kelihatannya Ini Bisa Dihide Juga Teman Teman Gambar Ini Caranya Gini Surface Eh Sorry Display Hide Image Kan Kelihatan Maksud saya Ini Framenya Ini Framenya Ini Framenya Tak Nggak Sama Kan Teman Teman Mau Setting Juga Bisa Nggak Disetting Juga Nggak Ada Masalah Sepakatan Aja Gimana Enaknya Mau Disetting Kalau Mau Disetting Berarti Diblok Control Nah Disini Berapa Tadi 1200 Kan Dipas Disin Aja Ini Berapa 600 Diblok 600 Yang Ini Udah 0 Kan Berarti Ini Berapa 600 Nah Mas Katanya Bingung Ini Kesininya Berapa Nih Nggak Sama Nanti Saya Bingung Gampang Lihat Aja Disini Desain Grid Data Desain Grid Nah Ya Kan Prime 2 Berapa 1200 3 Berapa Disini Copy Aja Misalkan Di Ketiga Misalkan Disini Tadi Itu Kan Baru Masukkan Sini Pastikan Gitu Caranya Yang Ini Sama 1200 Juga Oke Yang Ini Berapa Harusnya Berapa Ini Prime 5 Berarti Berapa 6 Kali 5 30 Kita Lihat Bener Nggak Diyakinkan Nah Prime 5 Nih 3000 Oke Blok 3000 Ini 3000 3600 Oke Yang Ini 7 Berapa Pusing Lagi Nah Biar Gampang Ini Caranya Tik Atau Nggak Ini Sebenarnya Bisa Di Excel Teman Teman Dicopy Terus Buka Excel Pas Dekan Di Sana Ini Sama Ke Excel Nah Berarti Yang 7 42 Oke 7 ini Oke Ini Baru Berapa 48 48 Oke Ini Frame Space Sama Dian Net Sudah Sama Persis Tinggal Kita Lukis Saja Set Lupa Kita Aktifkan Lagi Display Background Show I Miss Oke Caranya Gimana Teman Teman Sampai Sini Ada Yang Kesulitan Nggak Ada Oke Kalau Ada Lanjut Set Tahapan Berikutnya Tinggal Tarik Aja Teman Teman Dari Sini Dulu Biar Gampang Oke Ini Kan Ada Ada Kill Caranya Gini Nah Di Blok Ditekan Mouse Kiri Ditekan Sip Nya Maksudnya Tekan Sip Biar Lurus Kalau Nggak Ditekan Menceng Menceng Jadi Lurus Sini Pasin Ke Garis Bawah Yang Ini Juga Sama Diblok Tekan Sip Garis Atas Yang Ini Juga Sama 4 Garis Atas Ini Juga Sama Garis Atas Ini Sama Garis Atas Ini Juga AP Sama Garis Atas Ini Satunya Garis Atas Yang Ini Sama Garis Atas Yang Ini Juga Sama Garis Atas Nah Oke Sudah Kan Ini Aja Dulu Kok Ini Kesini Nanti Sabar Set Dulu Lah Biar Ini Kita Lihat Dulu Bener Nggak Oke Mulai Berbeda Kan Oke Kalau Sudah Kita Lanjutkan Nah Ini Di Berapa Ini Mas Kita Lihat Di Ini Berapa Ketinggian Nya Ini Mas Oke Sorry Sekalanya Kok Kecil Ya Waduh Gede Banget Tingginya Berapa Berapa 1800 Tingginya Oke 1800 Berarti Dari bawah Sini 1800 Diblok Lagi Tingginya Berapa 1800 Oke Sama Kan Nah Ini Karena 600 600 1200 Yang Ini Sama Diblok Tadi Berapa Tingginya 1800 Offset Ini Ubah 1200 Maksudnya Apa Tinggi Dari Sini Kesini 1800 Long Post Dari AP Kesini 1200 Kita Lihat Lagi Oke Sama Kan Oke Ini Pandangan Samping Sudah Sama Persis Tinggal Nanti Buat Apa Namanya Overchain Nya Overchain Nya Gini Caranya Sekalian Aja Ini Kan Buat Overchain Nih Ya Ketik Aja Dulu Ini Kan 8 Baru Samping 8 Masih Di Bawah Kesini Lagi 7 Samping Nah Kalau Ini Bentuknya Pakai Di keyboard Kan Ada Arah Tuh Tekan Arah Keatas Nah Ya Terus Kenapa Nggak Langsung Mas Gini Aja Langsung Keatas Ya Semuanya Kebawa Kenapa Maksudnya Dibuat Seperti Ini Dulu Biar Yang Pindah Ini Aja Yang Ini Tetap Yang Ini Atas Terus Yang 5 Yang 5 Yang Ini Terus Yang 4 4 Sorry Oh Ini 4 Blok Dulu Tandain Dulu Berarti Yang Ini Ini Diblok Dulu Biar Ketauan Yang Mana Ini Kan Yang Ininya Berarti Berarti Terus Oke Seperti Yang 2 Yang Ininya Berarti Baru Yang Satu Ininya Oke Baru Yang Ab Perjain Oke Oke Baru Yang Min Satu Oke Baru Yang Ini Akhir Nah Ini Ya Keatasin Nah Karena Ini Di Atas Targa Ini Juga Arah Kesini Tapi Ini Ke Kiri Ya Bukan Ke Atas Kiri Kira Kira Disinilah Oke Kita Lihat Oke Dah Beres Ya Ini Bagian Belakang Sudah Beres Yang Ini Sudah Biar Ini Sudah Ini Sudah Bagian Samping Yang Sudah Tinggal Bagian Atasnya Nah Bagian Atasnya Kan Belum Kita Setting Lagi Gimana Caranya Mas Caranya Sama Kayak Tadi Dari Belakang Dulu Dah Dari Sini Tekan Sip Mouse Kiri Ketik Tekan Sip Kiri Ketik Tekan Sip Kiri Ketik Oh Sori Nah Sini Tekan Mouse Kiri Sip Arahkan Tekan Mouse Kiri Tekan Sip Tarik Kebawah Mouse Kiri Tekan Sip Tarik Kebawah Mouse Kiri Tekan Sip Tarik Kebawah Oke Lah Mas 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 Katanya Kok Ini Ada Garisnya Ada Gini Ada Dua Yang Ini Bulwok Biarin Aja Yang Kita Fokus Yang Ini Nah Model Ini Kok Gak Sama Mas Ada Garis Dua Katanya Ada Titik Dua Gampang Aja Ini Kan 1200 Diblok Aja Sininya Sip 200 Oh Sama Kan Nah Kok Mas Ini Kok Gini Gak Sama Ininya Disini Sedangkan Disini Caranya Gini Caranya Ketik Kayak Tadi Ketik Disini Jadi Saya Ulangi Biar Gampang Control A Atau Enggak Add Control Point Baru Tekam Disini Nah Kita Lihat Lagi Oh Kan Gisarin Disini Nah Ini Kok Dimana Ini Kok Ada Disitu Ini Maksudnya Yang Ini Yang Ini Biar In Aja Yang Penting Nanti Main Sedeknya Ini Kesini Nanti Ketemu Ini Kalau Mau Ya Gak Apa Tapi Kan Rubah Gak Ada Masalah Yang Ini Biar Aja Dulu Oke Nanti Ini Setting Yang Terakhir Aja Dengan Terakhir Jangan Lupa Set Kita Lihat Sudah Sama Belum Sudah Sama Kan Ya Sudah Sama Nanti Kita Dia Buat Transom Disini Kita Buat Transom Nanti Setelah Ini Kita Buat Transom Nya Cep Dulu Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Nggak Oke Kalau Nggak Ada Kita Lanjutkan Pembuatan Pembuatan Modelnya Yang Belakang Tinggal Buat Transom Caranya Gimana Buat Transom Sama Kayak Tadi Buka Data Ya Eh Sorry Buka Surface Add Surface Baru Tep Tep Di sini Kok Mas P Mas Gimana Ini Kok Agak Susah Nih Ya Kan Hating Nih Tidak Pandangan Disini Oh Kok Malah Jadi Berantakan Gini Kan Bingung Kan Biar Enggak Bingung Gini Caranya Pandangan Samping Ini Hapus Dulu Ya Delek Dulu Oke Kalau Udah Baru Pandangan Sini Pandangan Samping Lalu Biar Enak Lagi Biar Enak Lagi Ini Diblok Tekan Sip Samping Bebas Kira-kira Disini Baru Ini Blok Arahkan Kebawah Oke Oke Kalau Udah Seperti Itu Lihat Pandangan Samping Nah Udah Biarin Dulu Pandangan Samping Ini Berapa 5000 Ya Udah Diblok Hight Diblok Kemudian Control Properties Samakan Dulu Ratakan Kalau Udah Baru Yang Sini Ditarik Sip Tarik Kebawah Sini Nah Sama In Maksudnya Dipindahin Nah Posisi Jadi Kan Kayak Gini Maksudnya Gini Nah Yang Ini Ditarik Kesini Caranya Dari Samping Sini Yang Ini Diblok Ditarik Kesini Oke Nah Ini Kan Kesini Ini Maksudnya Yang Ini Tau Kesini Gitu Kan Kita Lihat Kesini Kan Masih Kacau Arahkan Ini Kesini Baru Diblok Ya Kan Control Properties Disini Min 1900 Dulu Biar Agak Blast Oke Dibuat 1900 Oke Waduh Agak Agak Mempet Ya Oke Disini Dulu Ini Berapa Biar Gampang Oke Diblok Baru Longnya Disini Min 10 Tadilah Ya Min 10 Oke Sama Persis Baru Nanti Ini Teman Teman Hapus Aja Ininya Grid Karena Dia Cuma Satu Nama Oper Centok Oke Oke Sosyen Sorry 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 Kembali Ke Sebelah Sini Ini Kan Udah Jadi Kayak Gini Ya Biar Kayak Gini Posisikan Kayak Gini Dulu Kalau Udah Yang Ini Dibuat Tingginya Dulu 5000 Oke Yang Ini Buat 0 Oke Nah Kalau Udah Gini Ini Blok Semuanya Terus Kesini Tarik Sama Sip Tekan Kira 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 Deketkan Sini Oke Kalau Kalau Udah Pandangan Samping Pandangan Atas Nah Ini Berapa Nih Offset Nah Ini Aja Di Close Eh Di Copy Sorry Di Copy Baru 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 Ini Diblok Baru Ini Offset Oke Ini Kan Udah Sama Nih Ya Hampir Mendekati Ini Tadi Kan 1800 Ya Ya Kan Tingginya Rubah 1800 Oke Sama Ya Kita Lihat Tinggal Tinggal Yang Ini Kesini Yang Ini Kesini Caranya Gimana Caranya Gini Yang Ini Sama Persis Koordinatnya Dibuat Seperti Disini Harus Dibuat Sama Persis Ya Koordinatnya Sama Persis Buat Seperti Itu Ini Berapa 1800 1200 Bro Ag 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 1800 Ininya 1200 Sama Kan Yang Ini Koordinatnya Berapa Tingginya 3660 Long Post 1800 Ininya 1000 800 Tingginya 3660 Oke Kita Lihat Sama Enggak Oke Lu Enggak Sama Mas Training Ini Tik Nah Ini Ini Surah Gini Yang Ini Diblok Ini Sampain Buat Perspektif Kayak Gini Kalau Belum Posisinya Kayak Gini Mas Posisinya Mas Pening Gini Kan Bingung Usahakan Sampain Enak Gimana Yang Penting Pandangannya Itu Diputer Ini Kiri Kanan Mau Saya Lihat Nah Disini Dipaskan Kesini Aja Kira Kira Sudah Pas Saya Gini Dirubah Yang Ini Diblok Ini Tarik Ke Atas Disip Yang Ini Digatuh Kesini Gitu Oke Kan Sama Ini Mau Dihapus Atau Enggak Mau Dispepetin Kesini Juga Bisa Dihapus Juga Bisa Misalkan Ini Mau dihapus Cumpah Hapus Bisa Tadi Oh Gak Bisa Dia Berarti Ini Dipepetin Kesini Aja Di Blok 2 Caranya Gini Disini Diblok Disini Diblok Baru Nih 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 Kompak Ya Ini Blok Ini Diblok Oke Begitu Nah Maksudnya Kenapa Tadi 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 Dari Samping Ini Harus Dekat Dekat Itu Kalau Terlalu Jauh Kayak Gini Hitam Kayak Gini Kita Coba Samping Biar Enak Jadi Ngelipat Nggak Terlalu Jauh Misalkan Disini Gitu Eh Sorry Kau Ke situ Disini Misalkan Nah Ya Misalkan Disini Ini Dibuat 0 0 Sebenarnya Bisa 136 Abset 0 Ya Kan Coba Naga Nika Masih Masih Sama Biar Kelihatan Bagus Aja Dino Aja Diblok Baru Arah Kesini Nah Udah 0 Nah Sama Aja Ya Apalah Gitu Aja Nggak Ada Masalah Yang Penting Intinya Nggak Terjadi Kebocoran Kalau Model Si Itu Enaknya Kita Aja Enaknya Gimana Bagusnya Yang Penting Nggak Nggak Terbuka Gitu Ketika Dikalkulasi Nggak Kebuka Itu Artinya Oke Kalau Udah Oh Ini Jadinya Ini Ini Apa Namanya Radius Disini Harusnya Disini Radius Ini Radius Ini Jangan Dijadikan Satu Dulu Nah Disini Harusnya Ini Set Dulu Set Dulu Ya Oke Teman Teman Berarti Disini Ada Yang Salah Lihat Kita Lihat Harusnya Dia Disini Kita Lihat Ini J Ada Radius Dua Duanya Kalau Di Model Yang Kita Buat Pandangan Atasnya Ada Disini Nggak Sama Ini Berarti Ada Yang Salah Gampang Kita Rubah Dikit Teman Teman Ikuti Aja Kalau Sampai Sini Nggak Masalah Teman Teman Ikuti Aja Caranya Gini Hapus Dulu Aja Yang Ini Kita Hapus Yang Ini Kita Hapus Ya Kan Kalau Sudah Dihapus Nih Kan Masih Ada Nih Ya Kan Sebenarnya Yang Ini Itu Yang Ini Yang Transom Nih Yang Ini Yang Transom Ini Transom Ininya Kita Blok Dulu Kalau Pandangan Sini Pandangan Sini Dulu Ini Transom Sini Blok Dulu Baru Pandangan Atas Kasih Apa Bisa Yang Penting Diarahkan Sampai Kedepan Sini Ya Yang Mana Yang Ini Teman Teman Nih Yang Ini Oke Kalau Ini Darinya Disini Arahkan Disini Aja Di Ancar Ancar Disini Nah Gitu Aja Kan Kalau Sudah Ini Nanti Tarik Ke Belakang Dibuat 1800 Aja Min 1800 Samakan Dengan Yang Ini Jarak Nya Oke Sama Disini Nah Kalau Udah Baru Buat Lagi Disini Nah Ini 1200 Nya Nah Yang 1200 Nya Teman Teman Tarik Ke Belakang Aja Disamakan Kira Kira Disini Yang Satunya Lagi Dibuat Lagi Nah Samakan Di Nah Disini Aja Kita Buat Ini Aja Yang Ini Di 1200 Ya 1200 Oke Nah Ini Kan Disini Kita Lihat Masih Ada Perbedaannya Nah Kan Masih Seperti Ini Masih Tambah Kacau Kayak Gini Caranya Gini Kesini Kalau Misalkan Bentuknya Tadinya Kayak Gini Dibuat Kayak Gini Aja Nah Misalkan Kayak Gini Dibuat Seperti Ini Nah Kita Setting Dulu Yang Bagian Atas Ini Dua Ini Kan Kacau Kan Yang Ini Kasih Di Keyboard Tarik Keluar Samakan Nah Atau Enggak Kasih Kesini Samakan Samakan Dengan Yang Ini Persis Ya Samakan Dengan Yang Ini Persis Kalau Kurang Belakang Kasih Belakang Dikit Nah Kasih Belakang Yang Yang penting Ini Gak Disini Sama Oke Balik Lagi Kesini Nah Ini Kan Masih Oke Ini Udah Oke Tinggal Yang Ini Yang Ini Tarik Juga Ke Belakang Nah Ke Belakang Kesini Kesini Kira Kira Disini Lurusin Aja Kesini Ini Menuruskan Kesini Lurusin Aja Disini Oke Kita Lihat Yang Ini Berapa Lebarnya Offset 4972 4972 Dibuat 2 Aja 4972 Dibuat Offset 4972 Nah Jadi Lurus Yang Ini Nanti Menyesuaikan Aja Menyesuaikan Ini Yang Penting Ini Garis Bawah Ini Ini Sama Persis Oke Sama Persis Sama Persis Dengan Yang Ini Kita Lihat Nomor 3 Dimensinya Oke Udah Sama Persis Oke Yang Ini Dengan Ini Udah Sama Tinggal Ini Rubah Dikit Agak Kurang Kedalam Nah Yang Ini Diblok Aja Yang Ini Oke Kasih Sini Dikit Jadi Bentuknya Dia Mengikuti Antara Ini Dengan Yang Ini Kalau Ada Lensplainnya Lebih Ketahuan Ya Kan Kalau Ada Lensplainnya Cuma Yang Ini Gak Ada Lensplainnya Dianggap Dari GE Yang Seperti Ini Pendekatan Aja Dulu Oke Jadi Udah Fik Seperti Ini Oke Berarti Berarti Bagian Bagian Belakang Sudah Oke Sudah Sampai Disini Ada Yang Masih Belum Paham Jangan Lupa Disapp Dulu Kalau Belum Paham Silahkan Diputar Putar Balik Lagi Diikutin Laka Langkahnya Kalau Tetap Tidak Bisa Solusinya Nanti WA Ke Saya Atau Email Atau Comment Di Di Forum Ya Atau Nggak Di Youtube Nanti Comment Nanti Saya Akan Mungkin Itu Teman Teman Ini Model Pertama Bagian Belakang Sudah Sama Persis Bagian Belakang Yaitu Pembuatan Model Bagian Hole Bagian Belakang Beserta Transom Kalau Sudah Ini Teman Teman Sudah Bisa Mengikuti Baru Nanti Next Video Untuk Pembuatan Model Bagian Depannya Seperti Itu Teman Teman Diharapkan Kalau Memang Belum Paham Silahkan Diputer Putar Lagi Videonya Sampai Paham Langkah Langkah Ikutin Meskipun Tadi Ada Disini Kelihiran Diki Tapi Solusinya Sudah Ada Kemungkinan Nanti Ketika Pembuatan Takput Biasanya Disini Ada Perbuat Apa Namanya Ada Perlakuan Khusus Di Bagian Transom Sini Caranya Seperti Tadi Kalau Misalkan Ada Yang Salah Dihapus Dulu Dihapus Untuk Control Point Yang Ini Dihapus Baru Nanti Rapatkan Kebelakang Baru Buat Lagi Yang Penting Nanti Yang Ini Sampai Atas Sama Biasanya Radio Seperti Itu Oke Mungkin Teman Teman Untuk Pembuatan Model Bagian Belakang Sudah Beres Nanti Kalau Sudah Bisa Pembuatan Model Belakang Disave Lanjutkan Ke Bagian Depan Mungkin Itu Dulu Teman Teman Semoga Teman Teman Bisa Mengikuti Proses Pembuatan Model Maksud Ini Diharapan Kedepannya Bisa Lebih Mahir Lebih Memahami Intinya Ketika Nanti Dikasih Model Yang Lain Sudah Bisa Mengikuti Mungkin Itu Teman Teman Bisa Ketemu Nanti Di Next Video Pembuatan Model Bagian Depan Semoga Kita Selalu Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang Umur Dimudahkan Rezeki Jangan Lupa Kalau Misalkan Ilmu Ini Bermanfaat Silahkan Teman Teman Infokan Ke Yang Lain Share Ke Yang Lain Jangan Lupa Juga Subscribe Agar Nanti Proses Pembuatan Video Kedepannya Lebih Terarah Dan Mendukung Pembuatan Channel Ini Juga Terima Kasih Teman Teman Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Fati